Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Yungko Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan Mengadili Satu, menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pindah pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan pohon dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun Tiga, menetapkan barang bukti berupa Putir 1 Satu, buah flash disk merek sandisk warna merah hitam yang berisikan foto dan rekaman video pada saat tim Satgas COVID-19 Kota Bukur datang ke rumah sakit Uni Kota Bukur pada tanggal 27 November 2020 dan seterusnya sampai dengan putir ke 26 yaitu asli satu lembar surat pernyataan Muhammad Rizik Tertanggal 28 November 2020 bertuliskan Dengan ini saya tidak mengizinkan siapapun untuk membuka informasi mengenai hasil pemeriksaan medis saya dan hasil swab ditandatangani di atas metrek 6.000 disaksikan oleh Mursal Fadilah Esa dan Ista Musbita Dipergunakan dalam perkara nomor 224 Bitsus Garis Miring 2021 Garis Miring PNJK Arta Tim atas nama terdakwa Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas 4 mengembangkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 5.000 rupiah Demikian diputuskan dalam sidang permusawaratan Majus Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Datang Pantul Selaku Hakim Ketua Muarib dan Sulayaman Esa masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh hakim kutu tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Yusuf Supriyatna Esa Selaku Panitra Pengganti serta dihadiri oleh terdakwa dihadiri oleh Baringa Sianturi Esa Ema Selaku Panitra Pengganti dan dihadiri pula oleh terdakwa yang didampingi tim penasihat hukumnya Jadi demikian ya terdakwa Ini hasil Musaw Rahmat Jir Sakin Saudara dinyatakan terbukti dan putusan ini sudah dibacakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 196 UHAB Saudara mempunyai hak pertama adalah hak untuk menerima atau menolak putusan saat ini juga itu majukan banding yang kedua adalah hak untuk pikir-pikir selama satu minggu, tujuh hari pikir-pikir untuk menentukan sikap akan banding atau tidak yang ketiga adalah hak untuk mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden dalam hal saudara menerima putusan yaitu yang disebut gerasi terhadap tiga opsi tadi hak saudara apakah saudara akan berkonsultasi dengan tim resul hukum atau akan langsung menjawab setelah saya mengenal dan saya dapatkan ada beberapa hal yang saya tidak bisa gunakan yang terakhir untuk menjaga saksi ahli koreksi padahal di pengadilan ini saksi ahli koreksi tidak memanfaatkan yang kedua saya keberatakan tidak lagi menggunakan akses otentik di dalam masyarakat pasal pantas ayat 1.6-1.9.40 jadi dengan dua alasan tadi yang saya sampaikan dengan ini saya menolak putusan dan saya menyatakan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum baik ya Majulah Hina Muliang kami dari penasihat hukum juga akan menyatakan branding terhadap putusan tersebut baik ya baik ya jadi baik terdakwa maupun tim penasihat hukum menyatukan banding dengan demikian maka perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap ya terima kasih ya sidang telah selesai dan hari ini dinyatakan ditutup terima kasih